salam rahayu teman-teman ketemu lagi di channel bokmidut nah teman-teman masih dalam rangkaian menu warteg kali ini saya masak terong disambelin atau terong baladu ala warteg langsung saja mari kita masak selamat mengikuti bahan yang saya pakai untuk membuat sambal terong adalah saya menggunakan 500 gram terong ungu 17 buah cabai merah 1 buah tomat dan 5 siung bawang merah pertama setelah kita cuci bersih semua bahannya saya potong dulu terongnya seperti ini lalu cabai dan tomatnya saya haluskan bawang merahnya saya iris-iris terpisah seperti biasa saya menghaluskan dengan chopper andalan saya magic chopper mitosiba CH200 ini produknya bandel banget cara pakenya tuh gampang banget tinggal di tekan aja udah deser halus sekarang kita akan goreng dulu terongnya nah biasanya kalau menggoreng terong itu kadang-kadang meletup-letup ya teman-teman terutama kalau kita balik di bagian seperti ini ya tengahnya di bawah dia cenderung akan meletup minyaknya jadi saya tutup dulu setelah ditutup ini saya cek Oh belum mateng ya kita tutup lagi kita goreng sampai mateng nah ketika warnanya sudah seperti ini baru kita angkat ya kita goreng semua sampai selesai lalu kita goreng dulu kita tumis bawang merahnya yang sudah kita iris-iris secara terpisah ini minyaknya kebanyakan saya kurangi dulu ya gunanya menggoreng bawang merah terpisah ini agar aroma dan rasa sambelnya nanti lebih enak ya lebih gurih dan lebih kuat saya tambahkan dengan satu sendok teh kaldu bubuk kita aduk ya kita masak sampai airnya susut atau surut tomatnya mengering ya supaya rasanya lebih gurih dan tidak asam tes rasa udah oke kita masukkan telong yang sudah kita goreng tadi nah udah gini aja sambel terong atau terong balodo kita udah mateng nah tuh cantik banget kita matikan kompornya nah teman-teman demikian terong balado atau terong disambelin ala warteg resep hari ini semoga teman-teman yang request suka ya sampai ketemu lagi di resep-resep kuliner nusantara lainnya salam kuliner nusantara maknyus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati